selamat menikmati makhrum itu orang yang haram di neka yang haram di neka itu ya ibu anak, bule, ponahan yang haram di neka itu namanya makhrum justru istri itu namanya adjinnabiah orang lain makanya boleh di neka jadi statusnya istri itu orang lain adjinnabiah, sehingga boleh di nekai kalau makhrum malah tidak boleh di neka mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru membahasakan istri makhrum itu keliru akhirnya dia jadi syafi syafi dadaan pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fitah kalau orang haji itu rokok rasanya kalau kata pakar-pakar kuwetar itu cengkeh itu wangi kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai wangi itu hampir saja deal karena ya memang cengkeh itu wangi kemudian diingatkan sama kiai yang lain anda berani fatwa kalau orang jumatan sunat ngerokok karena pakai wangi wah iya ya, tidak jadi jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus sehingga saya bicara disini bukan karena saya merasa benar enggak kan nanti ada yang naksahin kalau benar ya sampai dukung kalau salah ya tinggalkan saja biasa saja karena kalau sampai sama-sama tadi saya sudah bilang tak tahu topkotin wahidah kita tak tahu syafin wahid tak tahu mursin wahid saya pikir ilmu saya dan sampai ya undah undilah kita tidak jauhkan dengan Gus Naci karena beliau alim bisa ngerang kitab banyak kalau saya jenian kan ya sama